7 Cara Beli Daya Walet Rumahan Bagi Pemula Paling Mudah Taukah Anda tentang burung walet rumahan? Ya, biasanya burung walet ini akan diundang dan dibiarkan menetap di sebuah bangunan kosong yang sengaja disediakan sang pemilik. Burung walet adalah sebuah burung yang memiliki bagian ekor yang panjang dengan sayap yang meroncing dan bagian bawah tubuh berwarna coklat dan bagian atas berwarna hitam. Kolosalia vestita adalah nama ilmiah untuk burung yang banyak hidup di area pantai ini. Sarang mereka adalah salah satu jenis sarang yang mereka buat menggunakan air liur. Burung walet akan selalu berada dalam koloninya dan jarang terpisah. Karena inilah saat Anda mencoba memancing kawanan walet, mereka akan datang bergeromba. Sarang yang dibuat oleh burung walet ini dari dulu sudah yakini memiliki beragam manfaat kesehatan. Ini merupakan salah satu penyebab mengapa banyak orang yang mencari dan memburu sarang walet tersebut. Hanya saja, sarang walet biasanya ada di tempat yang sulit dijangkau. Makanya tidak jarang sekarang orang malah beralih dan melakukan bergidaya walet rumahan. Syarat habitat pinggungan Biasanya kandang atau tempat yang akan dijadikan sebagai wadah penampungan para walet harus di daerah yang sedikit terpencil dan jauh dari kerumunan atau keramaian. Suhu di daerah tersebut adalah sekitar 24 hingga 26 derajat celcius, disertai dengan kelembapan udara sekitar 80 hingga 95 persen. Persiapan bangunan rumah atau kandang walet Biasanya walet yang diundang ini akan dipelihara dalam sebuah bangunan kosong yang memiliki beberapa lubang untuk masuknya walet dan ukuran dari bangunan ini sangat bervariasi. Rumah atau sarang walet yang paling baik adalah semakin jauh dan semakin tinggi. Di dalam ruangan ini biasanya akan diberi lubang tempat keluar masuk walet, roving room, dan resting room. Pembibitan walet Awal dari pembibitan adalah dengan cara memancing walet. Biasanya menggunakan rekaman suara burung walet. Jika Anda memiliki rumah putih atau krem, Anda akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengumpulkan mereka. Mengecat bagian atas bangunan dengan warna terang dikatakan menarik burung ke sarang. Bukti menunjukkan bahwa walet lebih suka bersarang di utara dan timur menghadap rinding, jadi jangan khawatir jika rumah Anda tidak menghadap ke selatan. Dibutuhkan sekitar 10 hari bagi walet untuk membangun rumah mereka. Coba gunakan sarang buatan, biasanya dipasang di papan dan bisa dipasang di bawah atap. Meskipun mereka mungkin tidak menjamin walet akan bersarang dan seringkali mendorong mereka untuk mendirikan rumah di dekatnya. Pancingan dilakukan pagi atau sore hari. Sebelumnya Anda bisa memesan telur walet yang akan ditaskan dan masukkan ke dalam bangunan tersebut. Perawatan Burung Walet Anakan burung walet rumahan yang baru menetas pastinya masih agak lemah dan belum sekuat induknya. Biasanya para peternak walet rumahan tidak akan mengeluarkan anakan walet selama 2 hingga 3 hari pertama dari mesin penetasan. Namun, temperatur mesin bisa diturunkan sebanyak 1 hingga 2 derajah celcius. Caranya adalah dengan membuka ventilasi dari mesin penetasan. Anda bisa memberikan pakan alami seperti rayap, kumbang, dan semut. Serangga bersayap seperti nyamuk, lalat, ngengat, serabut di daunan, larva serangga, ulat, dan kroto. Semua anakan burung ini memakan serangga dan serangga yang mengandung ekstrak daging atau protein, sereal, dan biji-bijian atau karbohidrat, dan mineral lainnya. Rasio protein 60%, 40% karbohidrat merupakan keseimbangan yang baik untuk diet mereka. Penting bahwa kita membutuhkan burung memakan makanan alami mereka, jadi jangan lupa memberi mereka serangga-serangga dan ulat cincang juga. Kebiasaan berkembang biak Walah dewasa dan berkembang biak saat mereka berumur 4 tahun. Mereka yang selamat dari tahun-tahun awal yang berbahaya berharap bertahan lebih lama 4 hingga 6 tahun lagi. Berwarai tertua hidup paling tidak selama 21 tahun. Karena penguasaan udara mereka, walah memiliki sedikit jumlah predator. Hubungan pasangan sering terbentuk saat burung berumur 1 tahun. Burung-burung ini kadang menempati lubang sarang dan bahkan mungkin berusaha membangun sarang. Namun, mereka tidak mungkin bersarang sampai usia 4 tahun. Walah berpasangan untuk hidup, bertemu setiap musim semih di tempat sarang yang sama. Walah biasanya bertelur 2 atau 3 putih telur pada interval 2 atau 3 hari. Inkubasi dimuat dengan telur pertama dan berlangsung sama 19 hingga 20 hari bertelur. Burung dewasa berbagi semua tugas bersarang secara setara. Belur yang subur dan tidak subur tidak jarang dikeluarkan dari sarang setiap saat. Kebiasaan bersarang Sarang ini terletak tinggi di atap ruang di bawah atap-atap rumah-rumah tua dan gereja tempat burung-burung bisa masuk ke udara dari pintu masuk sarang. Sarang ini dibangun oleh dua burung dewasa dari bat apapun yang dapat dikumpulkan di sayap termasuk bulu, kertas, jerami, dan biji-bijian. Disemen dengan air liur dan direnovasi, digunakan kembali dari tahun ke tahun. Burung muda yang mencari situs sarang akan terbang melewati tempat-tempat yang prospektif, menyikat, atau membenturkan pintu masuk dengan sayap mereka. Burung-burung residen menanggapi dengan datang ke pintu masuk dan menjerit. Ini berlanjut sepanjang musim kawin. Walet sering bertengger di lokasi sarang, bergulat dengan kaki mereka, sampai penyusup itu keluar. Walet memiliki cara yang luar biasa dan unik untuk bertahan dari cuaca buruk dan kekurangan makanan. Telur mereka bertahan dingin pada setiap tahap perkembangan jika burung dewasa harus meluangkan lebih banyak waktu jauh dari sarang mencari makan atau sesuatu yang akan membunuh embryo burung lainnya. Perkembangan telur akan melambat sampai orang tua kembali. Cuaca buruk bisa memperpanjang inkubasi selama 4-5 hari. Panen Ada 3 cara yang biasa digunakan dalam pemanenan walet rumahan. Panen rampasan Ini merupakan cara yang digunakan jika walet sudah siap bertelur, hanya saja belum sempat untuk bertelur dan saat inilah Anda bisa mengambil sarang mereka. Keuntungan cara ini adalah dengan mendapatkan jenis sarang walet yang berkualitas bagus, jarak antar panen akan lebih singkat, namun walet akan lebih kelelat dan tidak cukup tenaga untuk kembali berreproduksi. Panen buang telur Ini adalah cara yang dilakukan persis dengan namanya, yaitu membang telur walet yang masih sebanyak 2 butir dan walet telah membuat sarang 2 buah. Maka Anda bisa mengambil sarangnya dan membuang telurnya. Bahkan Anda bisa memanen hingga 4 kali setiap tahun dengan cara ini dan mendapatkan kualitas sarang yang baik. Hanya saja ini akan membuat walet kehabisan waktu untuk berkembang biak. Panen penetasan Ini adalah panen yang dilakukan jika anakkan walet sudah menetas dan bisa terbang. Sayangnya kualitas sarang akan menurun, namun Anda bisa menambah populasi dari walet tersebut. Bersihkan kotoran yang menempel pada sarang dan buang sarang yang tidak layak. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.